Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ayu tinggisius dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama bimbing channel youtube hilya tv Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru Terhangat teratur dan tentunya seputar ayu tinggis Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk melalui komen serta subscribe Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat Tentunya seputar ayu tinggis Informasi yang akan bimbing sampaikan pada kesempatan kali ini Disini ada yang menjadi sorotan dari wajah ayu tinggis Selain cantik, berenerjik dan juga banyak sekali jobnya Ada yang menjadi sorotan dari ayu tinggis Dimana etitude dan juga Segala sesuatu yang menyangkut ayu tinggis pastinya menjadi sorotan Dan disini ayu tinggis memperlakukan Orang-orang yang di depannya bahkan yang dekat dengannya selalu Ayu tinggis junjung dan juga menghormatinya Inilah beberapa etitude ayu tinggis yang terekam kamera Salah satunya ayu tinggis saat menjadi dewan juri di kontes dangdut Indonesia Dan juga saat menjadi host di Ebronius Beberapa seniornya ayu tinggis salami dan bahkan mencium tangan tanpa ragu Meski ayu tinggis adalah artis terkenal Ayu tinggis tidak melupakan adabnya yang selalu cium tangan untuk menghormati senior-seniornya Inilah etitude dan juga tingkah ayu tinggis yang seolah-olah tak pernah pudar Dimakan oleh masa dan juga waktu Etitude ayu tinggis selalu menjadi nomor satu Mungkin inilah alasan mengapa ayu tinggis selalu melabung tinggi namanya Karena etitude dan juga perilakunya yang selalu menjaga Dan selalu berhormati orang-orang di sekitarnya Membuat orang-orang di sekitarnya semakin sayang Dan memang ayu tinggis adalah tipikal orang yang humoris dan baik hati Semoga ayu selalu bahagia Doa bimbing selalu menyertai ayu tinggis Semoga tahun ini adalah tahun terbaik untuk ayu tinggis mendapatkan Tampatan hati dan juga pangeran hatinya Amin Selain ada etitude ayu tinggis yang menjadi serotan Disini juga ada informasi terbaru yang akan mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah Dan juga sekaligus kesedihannya Dimana ayu tinggis melepaskan gadis kecilnya untuk berangkat jalan-jalan ke Malaysia Ayu tinggis disini sangat bahagia karena bisa melihat anaknya tumbuh kembang Sangat baik Bahkan bilgis adalah salah satu siswa yang berprestasi di sekolahnya Inilah alasan ayu tinggis mengapa selalu memberikan yang terbaik untuk anak tercintanya Bilgis Sumaira Razak Karena ayu tidak ingin Bilgis Sumaira Razak kekurangan kasih sayang Kebahagiaan ayu yang paling mendalam adalah dekat dengan keluarga dan juga anak tersayangnya Akhirnya salat semua selamat penyaksikan kegiatan ayu tinggis hari ini Semoga tayangan yang mimin sajikan bermanfaat Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton